Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sahabat sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat Yang menggerahkan rizki yang melimpah berkah dan juga halal amin Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mendokumentasikan Proses unboxing dari paketan saya yang baru datang Ini merupakan paketan pupuk Pupuk untuk keperluan kemeliharaan tabu lampor Mengingat pupuk sebelumnya, yaitu pupuk PSP atau Triple Pospat dan KCL Kalium Chlorida sudah habis Maka saya mencoba untuk mengganti jenis pupuknya Pupuk yang Pospat dan Kalium Yang asalnya pupuk tunggal Saya coba ganti dengan MKP dan KNO 3 putih Yang memiliki kandungan mayoritas Pospat dan Kalium Untuk mempersingkat waktu, mari saya buka Kita unboxing Dan semoga paketannya sesuai dengan yang diharapkan Mari kita buka Bismillahirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahman kalau dari segi harga MKP dan KNO3 itu sebenarnya jauh lebih mahal dibanding pupuk tunggal ke TSP dan KCL kalau dari segi harga tapi dari segi efesien efesiensi dengan efektivitas MKP dan KNO3 putih jauh lebih efisien kalau menurut literatur yang pernah saya baca nah ini hebatnya kemasan original fabrik ini apa ini ini PN Rista oh ini KNO ini berarti MKP ini MKP Pak Tani nah begini sahabat tampilan dari MKP dan KNO3 ini sama-sama produk dari apa namanya apa namanya ya dari Pak Tani lah beratnya 1 kg berat 1 kg kalau sudah saya hitung-hitung dengan tabu lampuat yang sekitar jumlahnya itu 10 ini bisa harusnya 5 bulan 6 bulan berubis ada pun penggunaannya yaitu bisa disemprot disemprot dimasukkan kesemprotan bisa juga ditabur bisa juga di dikocok mungkin nanti di video yang akan datang akan saya coba praktekan bagaimana cara saya melarutkan pupuk-pupuk ini dan bagaimana cara saya mengaplikasikan mengaplikasikannya di tabu lampuat saya ini expiringnya masih lama ya 2024 yang satu Maret 2024 yang satu lagi Juli 2024 jadi masih aman ya mungkin itu sahabat untuk dokumentasi video kali ini mudah-mudahan menjadi inspirasi terima kasih atas waktunya mohon maaf atas segala kekurangannya salam dan doa untuk keluarga keep yourself every time and anywhere assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh